Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Dalam sesion DK8000 Games Oke Jadi hari ini mungkin tidak Begitu banyak ini ya Tutorial apa Cuman hari ini saya ingin ngerangkum saja Berita-berita terbaru Terbaru banget sih gak juga ya Ya pekan berita paling terakhir lah ya Dari Jojo ini Ada beberapa berita sih ya Ada beberapa berita Oke ini sih rata-rata beritanya Oke semua ya Oke yang pertama Yakni ada Jojo ID Ya seperti kawan-kawan tau Jojo ID kemarin itu Sebentar ada iklan lewat Jadi Jojo ID itu adalah salah satu Bentuk benefit Ya jika kawan-kawan Bergabung Bersama Jojo Nanti dari tampilannya sih mirip Kayak Apa ya saya bilang ya Ya kita nanti Intinya Punya ID Kita gak usah lagi Menghafal kontrak Kontrak adres kita Yang segitu panjangnya Tapi sudah diganti Menjadi Contohnya kayak Surya Surya dot Bsc Atau seperti itulah Jadi pendek-pendek gitu ya Tergantung Ada senior ID Ada junior ID Nah kemarin itu udah selesai Jadi Udah Udah sukses semua Dan syukurnya Saya dapat satu Ya walaupun Cuma dapat dari yang Ini ya Yang dari Apa namanya White list C ya Gak apa-apalah Yang penting dapat Daripada Enggak kan gitu kan Ya Jadi itu white list C Itu kalau tidak salah Untuk yang Hashtratenya minimal 2000 Lalu white list B itu Untuk yang Hashtratenya di atas 5000 Dan setelah white list A Itu yang punya Jujo Gamer Nah ini Kayak golongan Bang Natan Terus siapa lagi ya Om Ahmad Itu yang di group Itu kalau gak salah Itu mereka punya Itu otomatis White list A White list A Terus kawan-kawan juga Ada kemarin Ada kompetisi juga Kan untuk discord Itu Invite 10 orang Nanti akan berhasil Masuk ke white list Juga Nah itu lumayan Ada berapa ya 100 kalau gak salah Itu ya Itu Oke Tapi kapan jadi Jojo ID ini Ini belum tau Jadi kita sambil Nunggu aja ya Next Berita Yang happy juga Adalah Jojo kembali Mencetak New ATH Jadi kawan-kawan Yang masih bingung ATH itu apa ATH itu adalah All time high Jadi mencetak Harga tertinggi Gitu ceritanya ya Jadi Jojo itu Sebelum Kemarin Kemarin Pak hari ini ya Ya pokoknya Dalam waktu 2 hari ini Mencetak ATH terbaru Sebelumnya itu Ada dia di ATH nya adalah Di angka 0,000 0 nya 3 kali ya 3122 Untuk ATH nya Sebelumnya itu juga Itu ada di 0,000 2149 Dan yang terbaru Ya Itu Kemarin Ya Kemarin itu Ada di Angka 0,000 34 34 Ya Nah itu nya ATH Jadi kawan-kawan yang Sudah memegang Jojo Dari angkanya Masih 0,000 Masih 4 Ada 0 nya Wah Congratulations ya Ingat Di hold aja dulu Jangan dijual dulu Oke Kita tunggu Ngomongannya si Def Untuk sampai 1 dolar Kapan Gak tau kapan Ya pokoknya Hold aja dulu Pokoknya ya Oke Berita ketiga Baru aja juga Kejadian Dari tanggal 25 kemarin Yakni Jojo Fun Pool Jojo Fun Pool Itu udah dibuka Jadi Jojo Fun Pool ini Ya sekedar Intermeso sedikit Jojo Fun Pool ini Adalah Jojo yang Dikeluarkan Oleh Binance Ya itu ada 6 juga Jojo Fighter Ada Assassin Samurai Detektif Caster Dan Saber Ya ada 6 Nah tanggal 25 25 tengah malam ya Untuk waktu Indonesia Itu sudah bisa Ditransfer Dari Binance Menuju ke Trust Wallet Beberapa Itu sukses semuanya Ya Pindah ke Trust Wallet Semua Ada beberapa Juga yang mengalami Masalah Ya sampai sekarang Juga masih ada Masalah Belum bisa ditransfer Dari Binance Menuju ke Trust Wallet Dan memang Kebetulan Apa namanya Butuh waktunya Juga lumayan lama ya Butuh waktu Lumayan lama juga Untuk sampai ke Dari Binance Menuju ke Trust Wallet ini Ya Lumayan lama Kurang lebih Tulisannya sih 4 sampai 4 sampai 12 Eh 4 jam Sampai 12 jam Kalau gak salah Ya pes-pes Satu hari lah Jadi ya Itu ya Dan sekarang Untuk update Pada saat saya buat Video ini Itu per 1000 mainnya Hashtag Per 24 jam Itu ada di Angka 3,9454 Ya Jadi lumayan lah Jadi kalau kayak saya Punya 2500 Ini Ya berarti 3,9454 Kali 2,5 Segitulah saya dapat Perhari Ya kurang lebih Berapa ya 4 8 8 10 Ya sekitar 9 dolaran lah Kurang lebih ya Lumayan Berita selanjutnya Adalah Akhirnya Inkubasi game Jojo yang pertama Siap Dirilis Ya Yakni Fate Origin Kauan-kauan bisa Langsung cek Di bagian Game base nya Nah disana Ada kelihatan Fate Origin Dan sekarang ini Subscriber nya Sudah mencapai 2953 Pada saat Saya Membuat video ini Lalu Disana ada Beberapa ya Ini ya Karakternya Ini ada Jojo Ada Envoy Demon Within Lalu ada Divine Wings Lalu ada Nether Sky Terus di bawahnya Ada game Blind Box Yang masih coming soon Ya Jadi Kauan-kauan Kalau yang pingin Suka hobi main game Ya Kayaknya Cocok nih Untuk kauan-kauan Karena ini adalah Fate Origin ini adalah The First Light Scale 3D NMORPG Ya Yang di develop By Binance Smart Chain Oke Berita selanjutnya Liquidity Pool ini Akan launching nanti Di tanggal Berapa nih Tanggal 28 Jam 12 Malam UTC Atau jam 7 Malam WIB Atau jam 8 Malam WITA Ya Ini Yang disediakan Adalah sebesar 2,2 miliar Jojo Ya Untuk Jojo Yield Farming Pool Ya Jadi tetap Standby aja Standby Tetap cek-cek Selalu Untuk si Ininya Untuk si Apa namanya Liquidity Poolnya ini Ya Jangan sampai Lewat Oke Nah Terus Habis itu Apalagi Udah sih Itu aja sih Berita-berita Terbaru Berita terbaru Dari Jojo Fun Ya Jadi Kawan-kawan yang masih Memegang Jojo Dalam bentuk token Ataupun masih dalam Bentuk NFT Yaudah Tahan aja dulu ya Sekarang kan Dari yang keempat Rupiahan nih Dan sekarang Kemarin sih Sempat drop Dari 0,0003434 Drop Lumayan Dalam Ya Sekarang itu Harganya ada di Angka 0,0003171 Ya Sekitaran itu Ya Wajar lah Lagi ada Take profit Kemarin ya Dan sekarang Sideway Tapi sidewaynya itu Ya Lumayan Sidewaynya menuju ke atas Jadi Sabarlah Ya Ditahan aja dulu Jangan buru-buru Dijual Oke Saya rasa Demikian saja dulu Untuk video Update-an terbaru Dari si Jojo ini Nanti kita ketemu lagi Di video-video yang berada Terima kasih Apa nasib Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax